Oke, thank you, Rizal. Jadi sebenarnya kan dari komentar kita mau tujuannya adalah membuat satu single source gitu loh untuk information. Dan ini sebenarnya akan berguna dulu untuk semua chapter kayak gitu. Jadi kayak ECR itu, karena sekarang itu kita punya, aku bisa bilang, multiple source gitu. Yang pertama adalah PRM, habis itu bigger, habis itu kadang ada paper untuk informasi. Terus ada beberapa hal lagi, trailer kayak gitu kan. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya community pengen help untuk semua chapter mendapatkan satu single information untuk partner kayak gitu. Contohnya misalnya tentang dari product development kan pengen tau kayak partner behavior gitu misalnya. Gimana sih behaviornya kayak orang nih responsif, komunikatif, atau gimana itu kan di bigger tuh sekarang informasinya kan. Terus kayak ECR tuh butuh kayak partner information atau sama atau nggak property information tuh ada di PRM. Kayak gitu, jadi masih banyak, banyak banget source-nya gitu. Nah, sekarang sebenarnya problemnya itu juga adalah selain source itu adalah masalah template gitu. Jadi, each PRM itu nggak punya template yang sama gitu. Kalau kamu lihat region 1, 2, 3, 4 itu template PRM itu beda-beda kan. Information tuh beda-beda setiap property gitu. Nah, sebenarnya yang dari awal keluar template kan memang harusnya dari marketing, dari funnel MB kan, funnel template MB itu masuk ke PRM. Kayak gitu, tapi masih banyak yang nggak sama, nggak standar, nggak ada standarnya gitu. Kadang ada yang isi tentang apa, apa namanya, Wi-Fi, ada yang nggak isi tentang informasi Wi-Fi, ada yang gimana kayak gitu. Jadi, aku pengen sebenarnya dari kalian tuh butuh informasi apa aja gitu, yang untuk di PRM kayak gitu. Jadi, kalau misalnya Wi-Fi, tentang Wi-Fi perlu, dimasukkan kalau misalnya nggak, karena udah ada di listing, tinggal checklisting, itu checklisting aja gitu. Jadi, benar-benar yang main point-nya tuh apa sih yang diperlukan di partner information kayak gitu. Jadi, itu sebenarnya yang community pengen help untuk standarize template untuk partner information sama property information. Kayak gitu. Reason. Oke, bentar-bentar. Mantap, teknik. Sama, oh ya, tambahan lagi dikit. Sama sebenarnya. Kalau boleh aku share screen. Apa namanya, nah dari community kan kita pengen bantu satu single source tuh dengan yang namanya CRM gitu. Nah, jadi ini sebenarnya salah satu contohnya. Jadi, hubspot namanya, ini kan free, free forever dia bilang, advertisenya. Aku kemarin juga konsultasi sama Om Rafik, sama customer service-nya juga. Jadi, di sini tuh ada di kiri tuh tentang partner profile. Jadi, informasi tentang first name, siapa last namenya, email partnernya apa, phone number, kontak owner-nya, siapa yang PIC-nya, kayak gitu. Jadi, kayak informasi lah tentang partner. Terus, di sini tuh lebih bagusnya ada notes juga. Jadi, misalnya partner ini aku habis diskusi sama dia gitu. Partnernya komplain nih tentang responsiveness dari BV kurang atau gimana service. Aku bisa record di note gitu. Jadi, kalau orang yang pengen tau gimana sih partner ini, jadi tinggal lihat di note aja gitu. Jadi, kayak, oh orangnya pernah komplain ini, pernah komplain ini, pernah komplain ini, kayak gitu. Terus, email, ini juga ada. Misalnya, kita mau ngirim email ke dia, bisa. Terus, call. Sebenarnya juga bisa make call. Jadi, karena sekarang tuh juga salah satu problemnya adalah banyak orang yang call-nya kayak PM-PM call gitu loh. Ada nggak? PM call, PM call gitu. Jadi, nggak tahu kapan terakhir engagement sama partner ini gitu. Jadi, siapa yang terakhir engagement sama partner ini juga nggak ada yang tahu kan gitu. Jadi, di sini tuh ada sebenarnya satu single source gitu. Jadi, kalau kita menelepon partner bisa lewat sini dan, apa namanya, udah terikot juga di sini semuanya gitu. Maksudnya, nggak personal-personal gitu, kayak gitu. Terus, di sini juga ada tax. Misalnya nih, partnernya request nih kayak add construction information on the listing, kayak gitu. Jadi, aku bisa create tax dan aku bisa add siapa yang aku deliver misalnya di Zal gitu. Ini lebih dari kontrak itu sih juga. Tapi, tapi udah terikot semuanya dalam satu partner information ini, kayak gitu. Jadi, aku tinggal tag emailnya Rizal, kayak gitu. Jadi, tadi kalau udah selesai tuh, kamu tinggal close gitu, atau done. Kamu bisa tinggal klik done gitu. Jadi, udah ada lah kayak gini ke shift gitu. Jadi, udah ke done. Oh, tax-taxnya. Kalau misalnya request harga, request apa segala macam, udah ada di lembaran tax ini sih, kayak gitu. Sama meeting juga, bisa di record. Misalnya, aku ada meeting hari ini tentang apa, segala macam, itu bisa taruh di sini, kayak gitu. Sama di schedule ke partner juga, di invite kayak email partnernya gitu loh, kalau mau set schedule meeting, kayak gitu. Jadi, kemarin aku udah koordinasi sama HubSpot ini. Dan ini sebenarnya free gitu. Cuman, yang call aja sih sebenarnya itu yang harus premium gitu. Tapi, kalau sekarang tuh aku pengennya cuman, ini sebagai PRM aja gitu loh. Sebagai partner information dulu. Jadi, sebagai source buat semua orang. Kayak gitu. Jadi, kayak, apa, new member, intern, kayak gitu tuh. Mereka biar gak bingung, Kak, aku nyari informasi ini di mana ya, di bigger apa, di trailer. Kayak gitu. Jadi, yang satu aja, tapi semua informasinya ada di sana. Nah, kemarin discussion itu, aku udah collect dari community finance, product development. Nah, jadi, butuh kurang dari marketing sama BI gitu. Nah, jadi, jadi setiap chapter tuh kayak finance mereka butuh informasi tentang ini. Partnernya pake bigger gak sama partner bank account. Kayak gitu. Dia butuh informasi itu di CRM gitu. Terus, dari product development tentang ini feedback sama survey, rating survey gitu. Partner umur partner untuk, ini sebenarnya lebih ke user experience-nya gitu, partner okupensi. Dari community kita perlu partner birthday, habis itu partner anniversary kontrak sama alamat sosial medianya partner kayak Facebook, Instagram, kayak gitu. Dari marketing kita butuh juga informasi apa aja sih yang marketing butuhkan untuk mendapatkan, untuk di partner itu kalian butuh informasi apa aja kayak gitu. Begitu bisa. Oke, thank you, man. Mungkin dari Mawain dulu, ada ide apa yang kita butuh. Maka mau nanya, kalau sisi marketing, ini maksudnya marketing dari online atau business development soalnya, kita kan jadi satu tuh. Kalau dari marketing, what I can imagine, ngerti karakter owner sih, jadi biar marketing tuh bisa, istilahnya punya data untuk, apa ya, untuk, untuk targetin untuk di-add gitu. Satu, satu itu kalau aku di marketing yang online. Tapi kalau yang offline, jadi market development, itu, jadi lebih, lebih tahu ini sih. Property sama, apa ya, property information, mungkin lebih ke owner information kali ya, untuk owner yang kayak gimana sih yang punya vila gitu. Jadi, untuk targetin ke depannya gitu, untuk di-add atau di website gitu. Itu, dia umur berapa, terus, apa namanya, orang-orang yang, I don't know, this is like a PRM or what ya, nggak termasuk kayak PRM ya. Kalau, itu kan termasuk kayak partner, apa yang namanya, partner kayak geografinya tuh kayak umurnya, kayak gitu kan, kayak, itu sebenarnya BI juga perlu, dari product development juga perlu, kemarin dia bilang dari umur. Jadi, dia baru tahu kayak orang nih, dia launch yang produk seperti apa, kayak gitu kan, okupansi, kayak pekerjaannya, partnernya apa, kayak gitu. Itu sebenarnya BI juga, dari product development juga perlu di-app untuk itu. Mirip sih, kita kayak live, karena dari situ kita tahu, oh, dari, kalau kita udah tahu umpamanya, live-nya dia itu ngapain umpamanya, oh, ternyata kerja di sama pemerintah, umpamanya. Dari semua partner yang kita punya, kita kategorikan tuh, jadi ini di bahasa marketing ya, jadi kita kategorikan, oh, berarti, ternyata partner yang kita punya tuh, Itu, mayoritas adalah orang bekerja gitu, dan nggak punya waktu, atau mayoritas orang investor yang mau, istilahnya, mau uangnya balik gitu kan, atau mayoritas, apa namanya, orang balik yang nggak tahu cara marketing, Jadi, kalau sekarang kan secara seluruhan, kita nggak tahu tuh, kategori setiap ininya, partner yang kita punya, jadi, kalau satu persatu, oh, ya, Pak Raku, ini, Pak ini, ini, kan tahu persatu persatu, terus, kalau nggak, Lebih ke reason, dia join BV nggak sih, jadi, kayak, dia join BV tuh, kayak gitu, ya, reasonnya dia join BV, Terus, apa ya, lebih kayak gitu sih, bener, Oke, mungkin dari Mas Deni ada yang mau ditambahin? Oke, jadi, aku paham sih, maksudnya, sama Mas Deni tadi, jadi, untuk, all that information tuh, mungkin kayak, partner profile gitu ya, mulai lengkap dari, umur, pendapatan, background, pendidikan, terus, dimana dia tinggal, kelahir, dan mungkin, itu semua perlu karena, Terus, yang kedua adalah, kita bisa bikin user personal, jadi, kayak, yang di share screennya Mas Rizal tuh, ya, di bawah tuh, sebenarnya, marketing sendiri, kita pernah bikin diskusi, tapi, kayak, belum, belum terlalu jalan, nah, itu, kan, di bawah tuh, bisa, bisa dimulai dengan, kayak, awareness, consideration, sama conversation, jadi, ya, bener, kayak, omongnya Mas Deni tadi, kita perlu tahu alasan kenapa mereka mau join BV kan, Nah, tapi, itu perlu, kayak, lebih di breakdown, lebih detail lagi gitu, kayak, contohnya, yang poinnya dari Mas Deni tadi, kayak, hal apa yang membuat mereka besar untuk berinvestasi atau menghasilkan uang lebih, terus, apa yang bisa kita bantu dengan kegusaran mereka tentang investasi, terus, ya, berbagai macam pertanyaan yang udah di, itu, ya, di share screen itu, itu, bisa untuk membangun sebuah user journey, gitu, Nah, dari, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, itu, kita bisa nanti taruh di website, bisa jadi bahan atau konten untuk ads, gitu-gitu Oke, oke, thank you Kalau dari Mas Deni gimana? Ada tanggapan nggak? Oke, sebenarnya, sebenarnya untuk PRM ini, sebenarnya aku lebih pengennya itu, make it, gimana ya, make it simple gitu, make it as easier as, Terus, orang tuh, kalau baca tuh, udah paham tentang, oh, partner ini seperti ini, kayak gitu Jadi, jadi, kalau misalnya nih, aku orang baru, baru masuk TV itu, aku kan ngeliat semua partner itu sama, gitu kan, tapi, aku mau reach nih, aku mau kontak partner ini nih, mau engage misalnya, tapi aku pengen, pengen tau partner itu seperti apa sih, kayak gitu, jadi, dengan membaca, apa namanya, CRM ini, jadi aku paham, oh, partner itu kayak, Bihapernya seperti ini, dia tuh kayak gini, 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 jadi, topik yang dibawain itu juga lebih, apa namanya, lebih plus lah untuk partner ini, gitu-gitu Jadi, biar nggak terlalu panjang juga, untuk partner information itu, jadi mungkin yang lebih, yang paling inti-intinya tuh apa sih, yang sebenarnya dibutuhkan, kayak gitu, takutnya kan, kalau misalnya, dari community kita udah collect semua feedback nih, semua informasi nih, tapi ternyata nggak dipakai gitu, kan mubazir gitu, gitu-gitu Sebenarnya kalian pakai nggak sih informasinya tuh, kayak gitu, untuk daily, untuk project, untuk apa, kayak gitu, jadi, lebih ke, bukan kayak dokumen, bukan lebih kayak gimana ya, dokumen, kalau menurut aku sih, Jadi, yang kayak yang user journey ini lebih bisa ke notes, gitu, bisa taruhnya di notes, gitu, bukan di profile, bukan di partner profile, lebih ke kayak notes-nya tuh kayak hasil diskusi kan, hasil meeting-nya tuh, misalnya aku nanya nih, kalian kerti apa, kayak gini, 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 nanti di notes ada itu, kayak gitu, jadi, untuk di profile partner-nya ini, sebenarnya, apa sih intinya biar orang, biar kalian tuh, paham sama partner-nya ini, dan dari marketing juga, dapet informasinya, kayak gitu Oke, mungkin dari, bentar Mas, dari Om Rafiq, ada yang ditambahin? Oke, thank you, Risa, kalau aku sih, dari tadi, dengernya sudah oke, pertama, itu yang pertama, banyak juga dari Gani, Mawayan, Dendi, tapi, yang aku pengen tahu ini, kan dari tadi kita ngomongin, satu sumber, gitu loh Kita, conclusion-nya yang mana ini mau dipakai, gitu loh Itu, itu sih sebenarnya, aku, kalau memang mau Pakai PRM Trello, mari kita sama-sama itu diperbaiki, gitu, dalam tanda kutip Itu, kalau, kalau kita ngomongin, satu sumber, satu sumber, kita ngomongin bigger, kita ngomongin PRM, kita ngomongin CRM Yang mana, we want to use, gitu loh Jadi, kita, kita, kita conclusion dulu, apa yang kita mau pakai Baru itu kita perbaiki yang itu, gitu loh, kalau menurut aku sih itu Karena gini, kalau kita ngomongin, oke, bigger diperbaiki, PRM diperbaiki, ini semua diperbaiki, tadi, yang another chapter juga bingung, gitu loh Kalau memang mau pakai satu sumber aja, PRM Trello, itu kita yang perbaiki, gitu, maksudku Nanti kita announce ke semua chapter, bahwa informasi yang Gani bilang, apa namanya, partner profile semua informasi ada di Trello PRM, nggak ada di mana-mana, gitu loh Jadi, satu sumber, karena kan tendi mintanya satu sumber, gini Nah, itu sih, dari aku sih Oh, alah, oke, oke, oke Aku, aku setuju, sih, gitu Soalnya, biar, biar gak gini loh Biar gak, sih, di bigger ada informasinya Nanti CRM ada, yang mana mau dipakai, gitu, tak Kalau memang CRM-nya yang upspot mau dipakai, ya kita pakai gitu, gitu loh Kita, yang, kita, kita yang, yang pasti aja dulu Biar nanti, kita ngomong-ngomong, waktunya berlalu, akhirnya conclusionnya gak dapat, gitu loh Mas Andi, gimana? Ya, soalnya, kan aku juga sempat dikasih sama Jing, masalah ini juga, gitu Jadi, kalau misalnya kan memang di bigger kita ada tuh, misalnya untuk tentang partner information, gitu Tapi kan, kalau kita mau nambahin suatu fitur, kan perlu proses lagi, proses lagi, gitu Jadi, dari Jing tuh minta kayak, juga kayak, suatu hal yang bisa diaplikasikan sekarang dulu, gitu loh Jadi, karena ini tuh udah urgent banget, dan sebenernya masalah ini tuh sebenernya udah fix dari beberapa tahun yang lalu Masalah partner information, gitu, jadi masalah standar, segala macam Jadi, jadi kita, jadi kayak, dari community tuh kita bantu untuk buat standarnya sama dulu semuanya Nanti masalah storage-nya itu sebenernya gampang kalau di integrasi gitu loh Kalau misalnya, memang dari bigger siap, dan dari bigger harus punya template yang sama seperti ini, gitu Jadi, kan karena template yang bigger juga belum complete, dan kalau misalnya mau ngembangin lagi kan perlu proses, perlu waktu lagi kan, segala macam gitu Jadi, sekarang tuh mana yang bisa di benerin, itu dulu benerin Nah, jadi, udah, udah bener itu, baru kita mau mikirin inovasinya gitu, integrasi kemana, kemana, kayak gitu Proposal aku sih sebenernya, yang lebih sangat actionable-nya juga sekarang tuh di trailer dulu, di PRM kita Jadi, template-nya udah ada di PRM, jadi aku mau samain semua template-nya di PRM Kalau masalah, kalau user journey pun bisa result gitu, jadi user journey aku buatin paper, nanti kayak tabel gitu, dan paper-nya tuh di trailer Kayak gitu, jadi kalau orang mau lihat itu bisa di sana, pokoknya semua ada di sana nanti Entah mau pakai PRM atau mau pakai bigger, entah mau pakai CRM atau pakai bigger, itu nanti masalah inovasi, next action-nya lah, next action-nya gitu Nah, personal action yang pertama tuh adalah standard-nya dulu, supaya semua partner tuh punya informasi pertama dulu Kayak gitu, jadi dari community kita collect dulu, menggali kita meeting sama partner, nanya umurnya berapa, segala macam Jadi, biar kita dapat informasinya dulu, kayak gitu intinya, collect information-nya dulu sih, gitu Jadi, sebelum collect information, kita perlu informasi apa aja yang dibutuhkan, kayak gitu Dan pakai kedepannya kayak gitu, jadi bukan sekedar informasi tapi ternyata gak guna gitu informasinya kayak gitu Oke, thank you mas Cindy Nah, mungkin kalau dari source, kita mungkin sering ke team community, mau fokus di mana Kalau balik lagi kalau dari kita tuh, sebenarnya kita cuma butuh ini sih Tiga ini, owner characteristics and behavior, terus owner information Mungkin sama perpunya deh, untuk apa gitu Oh, boleh Karakteristik sama behavior tuh, kalian pakai untuk apa, kayak gitu Oke, 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 oke Apa sekedar ruku, apa bakal ada action yang dilakukan untuk marketing atau apa, kayak gitu Hmm, oke, kalau seumpama, oke, ini dari Mok Wayan dan Mas Gani nanti boleh diisi di sini sekalian apa tujuannya Jadi, kita bisa lanjut ke diskusi yang lain Kayak gitu gimana Mau N bisa diisi ini sekalian ya Mok? Oke Oke, bentar ya Kalau yang ini sih, aku lebih untuk marketing yang ini sih, untuk Kedepannya itu targeted owner yang kayak gimana lebih untuk website Nah, sebenarnya aku mau ada pertanyaan lagi nih Karena ini sebagai CRN, jadi ini aku bukan di marketing lagi, aku di business development ya Ya Nah, jadi sedikit, apa namanya, kita jadi satu marketing sama business development soalnya Hmm Nah, kalau bahasanya di business development, itu kita adalah garda depan Jadi, informasi pertama yang kita tahu, yang tahu itu pasti dari market development Nah, ya biasanya yang kita dapatkan dari itu owner, terus ada apa namanya Bisa di standardize owner, KTP gitu, jadi kan akurat jadi informasinya kan Jadi bank account, terus nama property, nama owner, KTP, bank account Nah, itu sih feature yang kita harus ada di situ Kalau sebagai market development, nah Oh Nah, lanjut nih, namanya, kan bikin listing tuh Pasti tim dari konten Itu perlu yang namanya bank account, terus apa namanya lagi Jadi, jadi informasi kayak, nah jadi informasi kayak imagine jadi sekarang Jadi sekarang ranahnya market development udah selesai nih Jadi kita bikin journey lah dari business development, terus ke konten Nah, dari konten perlu apa aja sih biasanya kalau bikin listing gitu Jadi kan nanti kan, kalau what I imagine CRM, pas baru onboard udah ngasih informasinya disini kan Bukan di bigger lagi gitu kan Nah, nyari informasinya disini, terus nanti itu harus I don't know like the mechanism ke belakangnya itu connect ke sistemnya bigger itu gimana Jadi correlationnya gitu, nah jadi kalau pertanyaanku sekarang adalah Jadi umpamanya kalau dari market development itu garda depan Jadi informasi yang aku dapat kan biasanya itu udah tadi Dari property name, terus http, account, itu tiga komponen yang paling penting kan Nah, terus yang setelah itu baru nanti yang dari konten perlu apa aja gitu kalau dari aku sih nah sekarang gini sebenarnya yang sekarang itu kan kita fixin PRM dulu nah nanti kalau dari business development kan artinya misalnya ada property baru nih setelah ini kan aku buat template-nya nah template-nya itu mungkin bisa dipakai business development untuk bisa kan ada kalian kayak lead itu kan kayak itu bisa dipakai sebenarnya format nanti di sana gitu nanti mana yang di feel by marketing mana yang di feel by community nanti community bisa help gitu jadi dari marketing itu misalkan dari awal kan karena kalian yang kontakan langsung kan jadi sebenarnya yang kayak pertanyaan yang awareness itu sebenarnya dari marketing bisa nanya langsung waktu di awal meeting sama partner kenapa kalian berinvestasi kenapa kalian mau jualan sama Bukifista apa yang sebenarnya kalian pengenin kayak gitu kan sebenarnya itu bisa ditanyain pas kalian pitching kan jadi kalian membuat ekspetasi kayak gitu jadi dari community sebenarnya kita bantu untuk menyamakan informasinya kayak gitu tapi ada bagian-bagiannya yang bisa dibantu untuk ngisi kayak gitu nah karena yang mostly harusnya come up itu dari awal itu adalah informasinya dari pertama dia meeting gitu loh kayak nama umurnya segala macem dia itu kan sebenarnya waktu mereka ngisi bigger kan juga mereka ngisi itu ya gitu kan ya itu jadi kalau yang di bigger sih kalau menurut aku kalau di bigger sih tetap jalanin karena karena itu untuk registrasi awal Mbok gitu kayak sekarang yang di ECR itu kan butuh apa namanya source gitu lah jadi sebenarnya aku pengen fixin PRM dulu nanti biar dari bigger kalau misalnya mas Bayu mau kembangin jadi tinggal integrasi aja kayak gitu tapi tetap di PRM itu kita apa namanya punya punya template yang sama kayak gitu entah mau disamakan dengan template-nya marketing dari awal kayak gitu jadi mungkin template-nya sih mungkin kita perlu template nih gitu di awal tuh partner waktu dia join itu biar ke-fill semua informasinya kayak itu yang dibutuhkan kayak itu jadi nanti mana yang diisi sama mana yang community perlu tanya mana yang marketing perlu isi kayak gitu jadi kayak gitu jadi tapi yang sekarang itu pengennya sih aku benerin semua property dulu Mbok gitu dan itu sekalian juga bisa untuk yang template untuk property yang baru-baru kayak gitu jadi jadi kayak gitu sih gitu tapi untuk yang untuk yang register itu kan tetap harus pakai bigger karena ada apa namanya projection segala macam lewat sana Mbok kayak gitu i see oke 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 gimana kalau yang itu not it sih mungkin kalau disini tuh kalau aku bisa bikin conclusion kalau yang CRM aku yang ngerti sih kayak apa namanya behaviornya owner tuh selama-selama kita gimana sih sebenarnya lihat akhirnya apa tapi kalau umpamanya lebih apa namanya kedepannya kalau lebih bisa dari behavior itu dari apa mungkin dikatakan tipe komplainnya kali jadi kamu kategorikan tipe komplain nah dari situ kamu bisa istilahnya nanti ekstrak kebanyakan owner itu komplainnya tentang apa sih bigger umpamanya itu ada berapa kategori sih yang biasanya owner content ke kita mungkin itu lebih ini sih kalau kamu kalau apa namanya kalau di CRM ini aku ngerti banget sih maksud dan tujuannya CRM itu memang lebih mengerti behavior nah jadi kedepannya itu istilahnya jadi umpamanya kita punya customer service nih jadi satu orang itu bisa istilahnya ngurusin owner-owner jadi semua owner itu hubunginya ke nomor ini gitu dari customer service isu ticket out itu result atau customer service ini adalah PIC untuk deliver result dari masing-masing case gitu disitu adalah hasilnya semua semua jadi hasil dari komplain dari finance dari ICR apa lagi dari ICR itu mungkin kalau dari aku sih disini itu enggak kalau perlunya aku kasih informasi di awal lanjutnya itu langsung lebih ke CS gitu kalau ini memang kalau kalau aku setuju karena siap thank you mo oke jadi konklusinya mas Andi jadi ini adalah apa namanya ini yang udah aku kumulin apa yang dibutin dari marketing konten sama marketing terus aku bikin konklusinya marketing data information about awareness information jadi yang apa namanya karakteristik behavior itu untuk partner yang baru jadi pas kita interview di awal itu kita udah data information di awal dulu terus yang kedua adalah community standard for the current card and future card jadi kedepannya tim lain atau marketing itu tinggal tinggal ngisi aja gitu kan nanti aku bisa aku share ini ya nanti mungkin kita meeting lagi aku kita oke mungkin itu untuk konklusinya sama tanpa handuk kalau memang mau di apa namanya kalau mau pakai datanya untuk yang kedepannya ya itu mungkin kayak tipe owner on board gitu aku bisa select kenapa owner on board berarti ini apa namanya jadi ini kan ada tipe komplain nah kalau aku ada tipe on board karena apa namanya karena dia gak bisa marketing atau karena dia investasi atau karena dia gak punya waktu gitu makanya tidak jadi aku setiap select jadi partner-partner yang join itu aku tinggal select aja jadi jadi ada bisa gak lihat aku dimana gitu ininya kayak total partner yang on board jadi seperti kamu tadi bilang fast reaching kita kan tanya tuh kamu on board nya karena kenapa gitu jadi aku kan sebagai bisnis kepelak minum tau oh i know like this owner they don't know how to do it jadi aku megan tiga kata bori nah dari situ kita setiap tiga every quarter we want to review like what kind partner tinggal select oh yang select it's category of this thing kalau di PRM jadi bisa kalau ada ya jadi cuma i have imagine in my head oke thank you mo oke ada lagi yang lain yang perlu tambahin lagi oke mungkin bisa yang yang perlu di on board type friction nya semuanya seperti apa apa aja ini mungkin lengkap lengkap ya ROI return of investment atau apa ya oke 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 thank you kita lanjut dulu karena apa discussion yang selanjutnya juga apa namanya butuh waktu juga oke jadi yang kedua yang kedua sebenarnya yang apa namanya summary of service cuman aku skip dulu nanti aku subdeskasi sama mas hindi cuman ini yang lebih penting itu dari inggrit yaitu tipe award buat referral buat para apa namanya owners buat referral campaign nah mungkin dari inggrit boleh dikasih summary dulu kemarin udah ngelakuin apa namanya quick interview atau quick ask ke partner oke jadi aku kemarin udah nanya kelima partner kita ya tapi yang bales itu cuma empat itu ada di apa di bawah disini terus semua orang itu kayak partednya jawabnya beda-beda gitu ada yang prefer cash ada yang maunya free stay ada yang maunya turunin komisi terus ada satu lagi yang itu apa dia apa aja boleh jadi aku juga jadi bingung semuanya beda-beda gitu saran lagi oke boleh om ini jadi ini yang kemarin yang udah di apa namanya udah ditanyain dari Ingrid ini dari Belidanu pencana dia intes buat join tapi dia kayak gift gitu yes apa aja terserah tetap dia tetap enjoy gitu terus dari Pak Yudi prefer cash kalau Pak Meda ini ada macam-macam ada trial stay ada merchandise sama shopping voucher shopping gitu om Raffiq ada tambahan mungkin oh sama yang terakhir Pak Gula Wan dikurangin aja komisien fee-nya katanya oke Om Raffiq oke thank you ini kemarin kebetulan aku sama Ingrid udah cicat di select juga di channel ini mungkin yang pertama yang ingin aku tanyakan ini referralnya agak kurang jelas dari aku apakah owner yang existing partner ini mencari partner lain gitu maksudnya setelah mendapatkan partner yang baru ke Bibi dia akan dapat award gitu gitu maksudnya gitu gitu secara simpelnya jadi dia sebagai marketingnya kita dalam artian oh begitu kalau kalau aku mending gini kalau kita nanya apa sih yang pengennya pasti mereka bakal pengen semuanya gitu loh ini kita ini aja seperti yang kemarin aku bilang sama Ingrid bilang aja kita untuk apa namanya untuk award-nya kita kasih free stay satu malam dua malam di propertinya kita selesai jadi kita dia tuh tidak ada pilihan jadi mau gak mau dia harus terima kalau menurut aku sih gitu karena gini kalau seorang pak kalau kita announce ini di media sosial oke lah prepare case kalau menurut aku misalnya kayak dulu itu loh kalau Mbak Wayana bikin apa sih namanya kalau dapet ini properti ini dapet berapa persen kan gitu kan dulu itu kalau kita sesama pak nanti kelihatannya kita dalam tanda kutip tidak kekeluargaan gitu loh bilang aja gini nanti kalau memang bapak ketemu partner lain mau join VP nanti bapak dapet satu malam dua malam di properti kita mau di Ubud mau di Jogja gitu aja sih jadi jangan kasih dia pilihan kalau menurut aku sih gitu don't give them a choice karena ya karena gini sama kayak kita maunya kita apa kayak gitu kan lebih baik kasih dia seperti ini nanti bapak dapet stay satu malam dua malam sama keluarga disini itu aja sih kalau menurut aku sih siap-siap kalau dari Mas Indi gimana? kalau menurut aku lebih dimigal jadi mungkin yang bilang Om Raffik juga ada benernya jadi tapi lebih ke what we can give gitu loh misalnya jangan membuka open 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 opinion buat mereka kita tentuin misalnya kita bisa ngasih tiga pilihan aja gitu cash misalnya VST sama ini jadi tiga pilihan itu tapi kalau misalnya kalau apa ya kalau masalah collect feedback atau survey gitu jadi ada jumlah minimal ini ya sih jadi ada jumlah minimal apa namanya audiensnya harus dipakai jadi totalnya kita punya berapa property 150 misalnya nah minimal kita perlu collect 30 partner gitu nah kita bisa ngeliat disana tapi kalau cuma 5 partner kalau aku yakin gak akan bisa ngeliat karena terlalu dikit audiensnya yang di collect untuk feedbacknya nah jadi total audiensnya juga sangat mempengaruhi untuk keakuratan data gitu jadi misalnya kan ada teorinya tuh yang siapa mas lu eh teorinya siapa itu pokoknya pakai jumlah survey kalau misalnya jumlahnya 100 orang minimalnya collect survey 30-20% gitu dari total itu jadi datanya lebih akurat dibandingkan cuma 1% kayak gitu kan gitu jadi mungkin kalau misalnya lebih banyak kan orang dari 3 pilihan itu mungkin oh ternyata lebih banyak yang pengen free stay gitu 60% milih free stay jadi cuma 2% jadi kita bisa prioritasiin yang mana lebih banyak orang milih yang selanjutnya yang selanjutnya gitu ya buat buat papernya gitu ya kalau nanya kalau MVP itu jadi budget kita ikutin budget kita juga kita punya budget berapa gitu pokoknya kita setiap orang punya budget 500 ya jadi kalau kristen nanti kalau dia pikirnya oh aku dapat dimana nih gitu kalau umpamanya pas pilahnya mahal gitu kan jadi itu over budget jadi aku pikir sih apa namanya disini tuh harus limited jadi umpamanya tiga pilihan pohonnya kayak pocar belanja gitu satu pilihan pertama adalah pocar belanja kedua menang dengan value segini terus yang terus itu apa tadi lagi alpaman sampai care pur nah jadi apa gitu lagi satu cash gitu umpamanya dengan nanti kan jelas tuh objek setiap ininya objek setiap rewardnya gitu nah namanya kita punya 100 tuh kita kasih tiga objek reward nah jadi kita umpamanya 30 orang kita kirim survei gitu nah survei itu dari tiga objek yang mana yang paling popular jadi kamu tau kalau open ya kalau saya sendiri mau jalan-jalan ke singapur lah dikasih limit budget gitu ya limit limit apa namanya 500 ribu dolar budget 500 ribu 500 ribu voucher stay 500 ribu voucher belanja care pur sama alpaman terus 500 ribu cash gitu kamu lihat ada yang lebih cash apa voucher belanja apa kenginak voucher 500 ribu gitu kan jadi iya masih dulu mungkin sama gini dan jadikan orang kalau misalnya kita buat ekspetasi gini kan orang pasti ngeliat orang awam pasti juga ngeliat akan pengen rewardnya gitu loh pengen rewardnya nah dari pengen reward itu mereka pasti mencari sebanyak-banyak tapi kita tetap harus ngasih standar ke mereka gitu jadi minimal property yang mereka reference itu adalah satu mungkin yang 3 bedroom atau 5 bedroom atau minimal gimana jadi owner tuh gak sembarangan ngasih property gitu loh misalnya dia bisa aja ngomong sama eh kamu join sini jadi semuanya dibawa ke sini perampungan gitu kan jadi kan jadi kalau bisa sih yang berkualitas juga abis itu kayak yang ownernya tuh memang gak ada kerjasama-sama agent lain takutnya dia totonya sama agent lain juga sama kita nanti juga ini standar BPM2L jadi kita ngasih juga informasi tentang standarnya kayak gimana jadi biar mereka ngasih yang produk yang berkualitas kayak gitu jadi kita ngasih reward pun juga itu pas gitu lah jadi gak kita kayak gitu jadi biar gak ini bener-bener oke balik lagi ke Ingrid Ingrid ada tanggapan gak? aku boleh sih bikin yang kayak tiga pilihan tapi aku bingungnya aku bisa bikin google form tapi ntar yang kasih ke 30 orang itu gimana dari community bisa batu share link formnya itu gimana? kalau menurut kenapa gak langsung kita bikin pilihan hadiah tiga ini? maksudnya pilih salah satu hadiah gitu aja maksudnya apa namanya setelah ini kan sekalian sekalian survei sekalian kan jadi kita roll out sekalian survei untuk privat ke depan jadi kita tunggu kayak sebulan gitu resultnya kayak gimana itu sih kalau dari masanya gimana? atau perlu kita survei untuk roll outnya? untuk roll out maksudnya Ingrid itu untuk roll out ngasih ini kan pertanyaan kan bukan roll out kita milih yang mana gitu kan iya tanya ke owner kan mungkin kalau masalah roll out mungkin untuk strateginya itu mungkin kamu bisa pakai kayak each region misalnya kan ada 4 region tuh kalau misalnya pakai 1 per region itu ambil 5 misalnya kan 5 property di setiap region jadi kamu jadi rato lah terus untuk yang masalah roll outnya sendiri itu sebenarnya kalau lebih bagus itu sebenarnya dari marketing kalau misalnya bisa jadi misalnya saya dari tim marketing jadi saya ingin kolam data berterkaitan dengan program ini jadi kalian secara personal itu menjelaskan program dari kalian kayak gitu tapi dari komunitas nanti dia nanya misalnya udah nanya balik kita gak tau lagi kita nanya marketing gitu kan lagi balik jadi kayak komunikasinya kayak agak lompat gitu jadi mungkin kalau misalnya kalian bisa personal jadi kalian bisa jelasinnya lebih kalau misalnya saya mau pengen tau kayak gimana sih jadi telpon aja langsung pas dia nanya gitu oh iya pak sebetulnya seperti ini ini jadi lebih lebih cepat dia understand takutnya ntar ekspetasinya dia tuh beda kalau misalnya dari community yang deliver kayak gitu oke kalau dari Om Rafi kalau aku sih oke pertama aku setuju sama Denny juga itu itu masalah deliver itu kalau aku sih kalau mau as soon as possible kalau menurut aku sih bikin aja kayak broadcast list Ingrid nanti bikin bikin kayak di region 1 region 2 region 3 aku sama that is I work on community as well aku make broadcast list jadi semua informasi aku kirim ke mereka jadi bilang aja gini silahnya dari marketing itu ada kayak gift reward gitu loh jadi lebih detailnya apa rewardnya apa terus apa namanya detail villa atau gas house yang kita terima itu standarnya seperti apa selesai dah nanti bakal rewardnya bakal seperti ini jadi kamu kirim aja nanti bakal ada yang nanya dari pertanyaan itu kamu bisa jawab satu-satu kalau menurut aku sih itu misalnya gini aku kasih contoh sama sepertinya aku di community ini send kontrak ini kalau gak send kontrak nanti seperti ini aku bikin broadcast list seperti itu terus ada pertanyaan lagi bisa gak kirim kontraknya bisa kirim kontraknya seperti itu jadinya jadi kamu kirim broadcast list itu lebih detail semua jadi seperti misalnya nanti akan ada reward pilih salah satu pocar belanja 500 peristi 500 cash 500 nanti bisa dipilih dengan content to one standar BP untuk propertinya adalah bla 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 seperti itu selesai dah nanti kamu tinggal tunggu feedback dari mereka dari broadcast list itu oh ya jangan lupa taruh itu jangan lupa taruh itu hanya berlaku untuk apa mungkin mulai bulan apa gitu ke depan ya mungkin yang ke depan nanti ya aku juga ngasih dulu gimana atau gini atau gini atau gini misalnya mulai dari bulan April gitu misalnya atau dari Maret habis itu nanti kalau udah deal dan set kontrak baru kita anda tuh dapat reward gitu loh jangan baru ngasih dapat reward baru ngasih dapat reward jadi lebih jadi mungkin gini mungkin di conclusion ini di sebelahnya itu si Ingrid bikin detailnya dulu apa yang pengen dibikin di broadcast list nanti mungkin aku sama Tendi biar kalau ditanya sama partner juga juga enak ngomongnya nanti setelah aku apa namanya kasih time up di komen itu udah selesai udah kirim aja nanti kalau mau bikin broadcast list nanti bikin aja ambil aja tuh di PRM gininya apa namanya nomor-nomor telponnya gak apa salah kok kalau menurut aku sih owner sekarang engagementnya lebih lebih bagus karena apa dia waktu lebih banyak mereka waktu lebih banyak jadi lebih banyak di rumah segala macem dan mereka akan cepat bales kalau menurut aku sih itu tapi kalau udah pertanyaan tadi WA aja aku atau select aja aku Ingrid ya dari aku sih itu sih thank you back to resort oke thank you om jadi aku langsung langsung kasih pilihan maksudnya tuh langsung mulai aja gitu ya dari broadcast list itu langsung di jalanin aja jadi kas pilihan nanti mereka pas udah udah dapet partner baru mereka pilih gifnya gitu iya nanti nanti kan kamu gini kamu ngenalin diri dulu segala macem ngenalin diri dulu bahwa marketing bakal ada program seperti ini nanti rewardnya silahkan dipilih salah satunya terus standar standar BP untuk apa namanya propertinya seperti apa nanti bikin aja dulu nanti nanti dari pertanyaan owner pasti bakal kamu bisa jawab nanti kamu juga dari tim marketing bakal ada engagement juga dengan partner kan mungkin lebih ngerti juga ke partner itu sih menurut aku sih oke ngerti thank you kalau ini lebih ke technical sih jadi umpamanya kamu menjadi pocher tuh jadi make sure you know how to make the pocher and how you gonna get it and how the populasi ini kan untuk ke depannya nih jadi kamu umpamanya udah sukses nih PIC yang bikin pochernya siapa terus detail untuk biar jalan gitu jadi kalau planning memang harus sampai end kenalnya kan jadi oh ini aku dapet nih wah pochernya juga belum tau nih siapa yang bikin oh ya nomornya iya 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 jadi apa kalau pocher hotel gitu jadi itu desainnya yang siapa yang bikin terus itu apa namanya pilih-pilih target tim yang siapa gitu jadi untuk actionable kalau imagine itu sukses ya gitu oke jadi ada yang tambahin nanti aku koordinasinya sama siapa sama kalau tentang hadiahnya rewardnya kalau kita udah 500 jadi mau apa-apa jadi kamu yang mikirin nanti yang bisa kamu ambil action dan it can be possible can be done itu yang kamu pilih gitu jadi pengkongnya pak pocher alpamat nih jadi you need to figure out how to get that pocher gitu dan prosesnya kayak gimana terus nanti ambilnya dimana gitu oke kalau inggrit mungkin boleh kalau pengen discuss gimana dapetin apa namanya price-nya itu mungkin bisa sub-discution sama aku atau sama mentor sama Mas Denny oke itu sih atau kalau ada pre-led dengan community boleh langsung ke Mas Denny atau pengen dengan Om Ravik mungkin mereka juga available oke inggrit ada lagi yang perlu tanyain aku mau nanya ke itu kalau dapet 30 partner itu apa aksesnya dimana ya aku belum pernah aku enggak tahu kemarin aku nanya atau ini aja aku invite inggrit di trailer board nya itu udah udah lengkap kok apa namanya whatsapp group nya udah ada kontak konternya udah ada mungkin kalau buat apa namanya roll out broadcast nya mungkin lebih bagusan personal atau ke grup langsung Om Ravik atau Mas Denny personal 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 ntar stopnya yang gini nanti nanti stopnya atau rapiknya yang oke inggrit mungkin itu sih jadi langsung personal ke owner nya itu kalau seumpama kadang kadang di PRM itu eh udah pasti ada nomor kontak owner kan ya mas ada udah pasti ada kontak owner itu inggrit oke ada lagi nanti broadcast list nya aku taruh di kart juga atau disini aja kan katanya om Ravik sama mas Tendi mau baca broadcast message nya taruh disini aja di conclusion nya nanti untuk broadcast list nya kamu bikin sendiri oh iya kan di handphone kan bisa bikin broadcast list itu di WA itu 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 aja sih kalau kamu mau kerjaan banyak satu-satu aja kirim gak apa-apa kamu kirim inggrit boleh kamu kontak aku itu isi ininya apa dulu gitu soalnya kamu harus clear disitu dari targetnya siapa untuk kapan terus ini apa terus dari di dari taruh oke oke thank you oke thank you ya mas ini itu aku udah tulis di bagian conclusenya itu agak scroll up sedikit mungkin sudah benar belum siapa PIC dari program ini oh mungkin PIC dari dari Pricenya mungkin bukan dari program ini Pricenya oh dari Pricenya jadi bikin detail reward dalam bentuk seperti apa oh mas PIC itu dari team marketing atau akuntar ke finance atau gimana apa Android PIC price itu dari marketing atau ke finance atau kalau kalau price nya kan kita agrinya udah 500 tuh go jadi kalau mintanya ke finance jadi kamu konten finance request oke oke terus sama satu lagi Ingrid mas sorry boleh bantu nulis Ingrid ini make sure sebelum di roll out atau sebelum dikirim broadcast nya ditaruh 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 dulu di card atau mention Mo'wayan atau pink Mo'wayan buat apa namanya evaluate pesannya udah bener atau belum oke pasti oke ada lagi gak yang ketinggalan ketinggalan Ingrid udah sih sementara oke oke sepertinya itu thank you everyone thank you om rafik sama oh hmm period 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 dari kapan gitu mulai kapan yang dapat selama berapa lama April 2021 sampai Januari 2022 22 gitu caranya periode programnya ini mau jalanin berapa lama selama 3 bulan apa setahun dua tahun 10 tahun mati kan belum ada disitu 10 tahun 10 tahun pakai tongkat mencari partner oke jadi Ingrid sepertinya yang buat cara ketentunya kayaknya perlu didiskus lagi sepertinya kayak detail ditanyakan belum ada tuh tapi harus mulai Maret soalnya kalau April aku udah tanggal 13 sedang sedang gak disini lanjut gitu gini aja nanti bikin aja draft kasarnya dulu disitu nanti tagajah Mbak Wayan aku sama Tenny kan nanti kan di komen disitu itu aja daripada jadi drum kasarnya aja bikin dulu gak masalah kok nanti kan aku sama Mbak Wayan sama Tenny juga bisa nama-nambahin gitu gitu sebelum dikirim gitu nanti selesainya 2022 aja gantung kalau ada yang maintain gak apa-apa sih jadi takutnya kita gak ada yang maintain gitu loh dengan janji bohong gitu jadinya kita kalau aku sih gak masalah sih yang penting ya intinya jangan syarat dan ketentuan itu yang harus bagus cara ketentuan dalam artian gini standar properti yang dipinginkan itu apa gitu yang anasar ngawur seperti yang Tenny bilang cuma jadi apa namanya tong sampah aja gitu gitu maksudnya aku gitu biar bener-bener yang bagus gitu kalau udah bagus aku yang ngasih dia langsung di depan mata 500 bagus dalam bentuk surat kaleng oke oke ada lagi mau tambahin enggak itu aja oke sorry logid putera do